Pemirsa Jelang Pilkada 2024, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Cabung Barat, kejar target dalam perekaman EKTP. Salah satunya, target yang dikejar yakni bagi usia remaja yang memasuki umur 17 tahun. Setidaknya, 17 ribu target dalam hal perekaman EKTP bagi pemilih pemula. Hingga saat ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tanjung Cabung Barat, tengah disibukkan dalam hal pembuatan EKTP. Setiap harinya, usia remaja yang memasuki umur 17 tahun mendatangi kantor Duk Capil, sebab mereka datang untuk melakukan perekaman EKTP. Setidaknya, dalam satu hari ada 50 orang usia remaja yang datang untuk melakukan perekaman EKTP. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Duk Capil, Azwar, mengatakan bahwa hingga saat ini sasaran target perekaman EKTP, yakni anak usia remaja yang memasuki umur 17 tahun. Sebab bagaimana tidak setiap hari dan setiap bulannya ditemukan remaja usia memasuki umur 17 tahun. Dengan usia 17 tahun, maka mereka wajib harus memiliki KTP elektronik tersebut, sebab EKTP merupakan identitas legal sebagai warga negara Indonesia, dan dapat menggunakan hak pilih pada perhelatan pilkada dan pemilu 2024 mendatang, dengan harapan target 17 ribu EKTP akan terselesaikan sesuai aturan. Untuk tahun 2022 sampai 2004 menjelang pilkada dan pemilu, pemilu legislatif, ada 17 ribu orang yang harus kita selesaikan perekamannya sekaligus pencetakan KTP-nya. Itu khusus untuk pemilih pemula, mereka yang baru berumur 17 tahun. Dan ini sudah jalan, sudah jalan, rata-rata kita satu hari di kantor, untuk di kantor itu ada 50 orang pemilih pemula yang datang. Kemudian juga petugas kita juga turun ke lapangan. Tentu kita meminta orang tua menghimbau atau menyuruh anak-anak mereka untuk segera datang ke Dukcapil, untuk segera melakukan perekaman, begitu juga yang ada di lapangan, di sekolah-sekolah, maupun yang ada di rumah, yang pemilih, calon pemilih pemula ini untuk segera melakukan perekaman. Dan kami siap untuk memberikan pelayanan sekaligus melakukan pencetakan nantinya untuk para pemilih pemula. Insya Allah melangku kita cukup. Lebih lanjut, Azwar menambahkan, selain pelayanan di kantor Dukcapil dalam hal perekaman EKTP, pihaknya juga gencar jemput bola di desa dan kecamatan yang jauh dari kota Kuala Tunggal. Dengan demikian, target 17 ribu EKTP bagi pemilih pemula dapat terselesaikan. Ia juga mengimbau kepada orang tua agar dapat melakukan perekaman, terhusus bagi anak mereka yang telah memasuki usia 17 tahun. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.